Buat saya sebagai pekerjaan yang pasti sudah awal, ini kita sudah bosan ya dengan janji-janji, kita maunya sudah implementasi saja. Dan ketika mereka memberitahu bahwa sudah ada kerjasama, karena pasti kita selalu melihat pengalaman yang lalu, bahwa semua kasus itu saling lempar antar kejaksaan dengan kejaksaan. Jadi hari ini yang kita lihat mereka sudah kerjasama, jadi apa yang kira-kira tidak dipenuhi oleh Komnas HAM, yang mungkin diminta oleh pihak kejaksaan, kejaksaan agung, maka hari ini mereka seperti itu, yang katanya berkoordinasi. Jadi kita berharap itu disegerakan, diselesaikan, dan kita tidak mau ini ditugas-tugas lagi. Dan kita berharap sih kejaksaan, kejaksaan agungnya juga benar kerjanya, kejaksaan agungnya. Dan kita sudah pernah mendapatkan kejadian buruk, di mana ketika ada juga, ketika tersangkainya ada lemuk di peruang Raijono, dan kemudian jadi bebas itu, jangan sampai itu terjadi lagi. Dan kita berharap juga segera membentuk pengadilan HAM. Tentunya itu yang menjadi akhir dari apa yang kita tuntut, dan tentunya hakimnya harus kredibel, jaksanya juga harus kredibel, jangan seperti mukti itu, GPU-nya ternyata terkait dengan kasus korupsi. Jadi sirusin aja waktu itu. Jadi kita juga berharap, karena dia sudah bebas, bisa dipanggil juga oleh pihak Komnas. Kenapa bisa kemudian jadi bisa membebaskan, tidak membuat mukti terdiri penjaraan waktu itu. Terima kasih telah menonton!